PEMBICARA 1 Harusnya kalau memang mau serius, kalau aku ya, mohon maaf, kalau pecinta-pecinta local pride, jangan membahas satu pelatih. Tukar ya kan? Tukar. Tapi bisa? Dalam waktu sedekat ini? Bisa. Kenapa? Yang Jerman itu lah. Yang Jerman itu lah. Jadi ininya. Jadi nggak tutup gimana kaya-kaya siapa? Ya kalau memang orang paling dekat? Iya. Atau di Dispace sekalian. Iya. Sudah ada tim. Sudah ada tim ya. Dispace itu kenapa nggak ditarik aja? Ya tim ini ada yang bagus sebenarnya. Ada yang bagus. Kayak Arkan Kakek itu lumayan. Sultan Zaki lumayan. Terus Kaptennya lumayan. Siapa namanya? Muhammad. Yang orang Papua. Iqbal. Iqbal lumayan. Kita juga yang pertama bukan Gifar yang satu lagi. Aduh lumayan. Bisa lah gitu. Hanya saja mereka mungkin tidak diracik di tangan orang yang tepat. Mungkin ratiknya juga ya. Ratiknya? Ratiknya nggak jelas. Aku pikir kalau dengan tidak ada perubahan dengan tetap main kayak gini. Iya betul. Jadi lumung gol ya bang? Jadi tape. Betul. Ya tim last U17 Indonesia gagal membekuk Bali United Youth kalah bola. Wah waduh. Sayangnya pertandingan ini tidak ditayangkan di televisi. Dan sangat susah mencari videonya. Kenapa ya? Ya tim last U17 Indonesia kembali melakukan uji tanding selesai mengikuti Ajang Internasional Youth Champions atau IJ 2023 di Stadion Ngurah Rai dan pasar. Setelah kalah dari Barcelona Juvenile dan Kashima Enthor, squad Garuda United julukan lain tim last U17 Indonesia menantang Bali United Youth. Ada kasut Bima Sakti menantang Bali United U18 di training center Pantai Purnama Giyanyar pada Senin 7 Agustus. Ada dua pemain Bali United Youth yang tergabung di squad tim last U17 Indonesia yakni Komang Ananta dan Andre Pangesto. Hasilnya tim last U17 Indonesia gagal mengalahkan Bali United U18 setelah mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 3-3. Bali United Youth tampil menyerang sejak menit awal. Dan Bali United Youth seunggul lebih dahulu dua gol atas Garuda United pada 10 menit pertama sebelum akhirnya dikejar menjadi 2-1 menutup babak pertama. Dua gol pertama Serdadu Tridato Muda dicetak Pandedui lewat sundulan bola rebound dan Pasha lewat service free kick. Masuki babak kedua gol ketiga kembali dicetak pemain Bali United U18 lewat sepakan keras jarak jauh dari Gus Bram dan mengubah keadaan menjadi 3-1. Dalam kondisi tertinggal tersebut membuat Iqbal Guijangge dan kawan-kawan terus menekan dan akhirnya menyamakan kedudukan dan mengakhiri pertandingan menjadi 3-3. Pelatih Bali United U18 Gede Mahatma Dharma alias Coach Dede menjelaskan situasi permainan pada timnya. Anak-anak mampu tampil sesuai dengan sistem yang tim pelatih berikan. Kami mampu menguasai permainan dan unggul cepat dua gol di 10 menit pertama kata Coach Dede dilansir dari laman klub. Namun karena lengah kemenangan di depan mata akhirnya buyang, timnas U17 Indonesia sementara berlatih di Bali untuk persiapan menyambut Piala Dunia U17 November 2023 mendatang. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Kualitas tak mumpuni, timnas U17 Indonesia ternyata tak mendapatkan penyerang dalam seleksi 12 kota. Ya, timnas U17 Indonesia yang bakal dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U17 2023 tampaknya belum mendapatkan tambahan penyerang baru. Pasalnya dalam seleksi yang dilakukan di 12 kota, tak satupun penyerang yang lolos seleksi. Hal itu karena kualitas para penyerang dalam seleksi tersebut dianggap tidak mumpuni. Hal ini diutarakan oleh mantan penyerang timnas Indonesia Budi Sudarsono. Budi Sudarsono merupakan salah satu mantan pemain nasional yang menjadi talent scouting guna mencari pemain-pemain berkualitas pada kegiatan seleksi timnas Indonesia U17 di 12 kota. Yang seleksi 12 kota, mohon maaf, belum ada striker yang kami pilih, tapi adalah potensinya. Tapi belum ada yang kita pilih. Banyak gelandang malahan, ini banyak banget, kata Budi. Dengan begitu, maka posisi striker timnas Indonesia U17 kemungkinan akan memakai jasa pemain timnas U16 tahun lalu, salah satunya adalah Arkan Kaka. Meskipun Budi menilai pada dua laga uji coba sebelumnya, yakni menghadapi Barcelona Juvenile dan Kashima Antos, striker Indonesia belum ada yang menarik perhatiannya. Seperti diketahui pada laga uji coba tersebut, timnas Indonesia U17 takluk 3-0 dari Barcelona Juvenile dan kalah 2-3 dari Kashima Antos. Ya, mudah-mudahan bisa mengisi slot yang kurang ini, karena saya belum melihat. Jadi yang U17 ini yang lawan Barcelona dan Kashima, kami juga belum melihat kualitas strikernya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSC Erick Thohir mengatakan hasil dari seleksi 12 kota memilih sebanyak 42 pemain. Mereka yang terpilih akan bergabung di pemusatan latihan bersama para pemain lainnya yang sudah lebih dulu menjalani tisi. Di alam tisi nanti, pelatih kepala timnas U17 Pima Sakti bakal kembali memilih para pemain-pemainnya untuk masuk squad utama sebelum berangkat ke Jerman guna menjalani tisi pada awal September mendatang. Seperti diketahui, persiapan timnas Indonesia U17 dilakukan guna tampil pada piala dunia U17 yang bergulir pada 10 November sampai 2 Desember 2023 di Indonesia nanti. Wakil Ketua Umum PSSC mengatakan banyak hal yang harus dibenahi usai timnas U17 dua kali kalah di laga uji coba. Wakil Ketua Umum PSSC Zainuddin Amali turut menyeroti penampilan timnas Indonesia U17 yang menelan kekalahan di dua laga uji coba. Seperti diketahui pada laga uji coba tersebut, timnas Indonesia U17 takluk 3-0 dari Barcelona Juvenil A dan kalah 2-3 dari Kashima Antos. Menurut Amali, masih banyak yang harus dievaluasi dari uji coba tersebut. Banyak hal yang harus dibenahi. Tadi sempat diskusi. Saya mendampingi Ketua Umum Eric Tohin. Dengan Indra Shafri dan konsultan teknik Frank Wormwood, dia sudah memaparkan beberapa hal yang perlu dibenahi, kata Amali. Sesuai kegiatan kerjasama Yayasan Bakri Sepak Bola Indonesia dengan BAI di kantor BAI Jakarta pada Senin 7 Agustus hari ini. Meski squad Garuda Muda yang mendapatkan hasil kurang memuaskan di dua laga uji coba, Amali juga meminta kepada masyarakat agar tidak terburu-buru mencurahkan rasa kecewanya kepada pelatih Bimas Sati. Pasalnya, tim mas Indonesia U17 masih menjalani proses pemilihan pemain dan Bimas Sati juga mendapatkan dukungan dari Indra Shafri dan juga Frank Wormwood. Jangan langsung dinilai sekarang, dia Bimas Sati tidak sendirian. Dia di-backup oleh Frank dan Indra Shafri. Jadi tidak memutuskan sendiri, semua keputusan pasti didiskusikan. Insya Allah ya tetap optimis ujannya. Nah, Guda mematangkan persiapan squad Garuda Muda. Pada awal September mendatang, giliran akan menggelar TC di Jerman. Pemain-pemain yang dibawa pun bakal dikerucutkan lagi. Seperti diketahui, sejauh ini sudah ada 35 pemain plus. Nanti akan ditambah 42 pemain hasil dari seleksi 12 kota. Terima kasih. Terima kasih.